Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kicomania Selamat suri Semoga kalian diberi riski yang banyak Umur yang panjang Kali ini saya mau memberi tip Cara membedakan burung citrun Dan burung selendang biru ya Jadi silahkan simak sebagai berikut Teman-teman Untuk cara membedakan Burung citrun atau selendang biru Sangat mudah sekali ya Walaupun warnanya hampir sama Jadi jangan sampai salah dalam Dalam memberi namanya teman-teman Ini adalah burung citrun ya Yang saya punya Sedangkan yang burung selendang biru Saya kasih foto ya Dari google Jadi seperti inilah ya Ciri-cirinya antara burung selendang biru Dan citrun teman-teman Tapi gak tau di tempat kalian itu Burung apa ya Kalau di tempat saya ini Burung citrun ya Sama saja sama di google ya Ada juga burung sikatan ninon Itu bedas sekali ya Mungkin Tapi hampir sama ya Ada burung teledekan laut Juga hampir mirip Ya masih banyak sekali teman-teman Jadi saya ambil dulu ya Cara membedakannya Dengan Dengan Cara yang pasti ya Saya lihat perbandingannya Sama di google Dan sama di youtube Yang lain ya Di teman-teman Yang lain juga teman-teman Untuk Untuk Ciri-ciri seperti ini Inilah ya Kalau selendang biru itu Kepalanya yang jantan itu Ada hitamnya ya Ada jambulnya Sepertinya Sedangkan untuk burung citrun Gak ada ya Cuma ada di topengnya Ada ya Ada di topengnya Di matanya teman-teman ya Dan sangat jelas sekali ya Perbedaannya Kalau burung selendang biru itu Warnanya agak terang ya Sedangkan untuk Burung citrun itu Agak gelap Warna birunya teman-teman Agak sedikit warna hijau ya Kalau Kita Lihat aslinya itu Dan Kalau burung biru ya Seperti Warna laut Atau warna biru Langit ya Sedangkan untuk Untuk citrun itu Birunya terlalu gelap ya Terlalu Redup Jadi sangat mudah sekali ya Cara membedakannya Untuk ukurannya Untuk ukuran burung selendang biru 16 cm ya Tapi untuk Yang Untuk yang burung citrun itu Lebih kecil ukurannya Mungkin 14 cm ya Lebih besar burung selendang biru Teman-teman Ini yang selendang biru Jantan ya Jadi itu ada hitamnya Kalau selendang biru itu Petina hampir mirip Sama burung Sama burung citrun Atau burung Cikatan laut Teman-teman Jadi seperti inilah ya Cara membedakannya Bila teman-teman Mempunyai burung Seperti ini Atau lihat burung Di alam Langsung Jangan sampai salah Memberi nama ya Burung cikatan Ninon Atau Burung teledan Laut Juga hampir sama Juga teman-teman Tapi sangat jelas sekali ya Sangat merupakan Hampir mirip bahasa Mungkin bahasanya Masing-masing ya Tapi Itu cikatan Ninon Itu Nama resminya Mungkin hampir sama ya Dan warna Biru Juga ya Ukurannya 14 cm itu Masih banyak sekali ya Jenis burung itu Teman-teman Semua jenis burung Sikatan itu Melalui penampilan Yang hampir sama Dan rupa menarik ya Serta Kiconya sangat Merdu sekali Teman-teman Dan jangan lupa Yang Jangan lupa Yang belum subscribe Subscribe ya Like, komen, dan share ya Agar channel saya ini Bisa berkembang dengan baik Teman-teman Sikatan Ninon Merupakan resmi Burung ini Dalam bahasa Indonesia ya Burung ini Memiliki panjang tubuh 14 cm Teman-teman Itu warnanya Gagelap ya Tapi alisnya Mungkin ada putih ya Dan Burung selendang biru Itu Juga penyebarannya Ada di Jawa Sumatera Dan Kalimantan Teman-teman Untuk Makanannya Mereka Makan serangga Seperti Gumbang Larva Dan babuan kecil ya Dan burung Citrun itu Banyak juga Jenisnya Teman-teman Jadi Sangat Simpel sekali ya Warnanya juga Pasti banyak ya Dan semoga Kedepannya Burung ini juga Selestari ya Semoga Bila ada Kesalahannya Mau dimaafkan Teman-teman Karena Saya juga Masih Pemula ya Seperti inilah ya Cara Membedakannya Antara burung Citrun Dan burung Selendang biru Teman-teman Kalau Yang betina Itu hampir Mirip Burung citrun ya Tapi yang jantan Itu sangat beda Sekali ya Ada topengnya ya Ada jambulnya ya Di kepalanya Sedangkan burung citrun Itu hanya Ada di topengnya Seperti ini Hitam ya Di matanya itu Kalau di Selendang biru Enggak ada ya Jadi sangat Jelas sekali Dan simple ya Terima kasih Itu saja ya Penyampaian dari saya Terima kasih